Halo, selamat datang lagi di Uyun Bytec. Kali ini saya akan mereview sebuah barang yang tidak ada hubungannya dengan teknologi, yaitu sebuah tas dari River Wave. Nah, ini saya tahunya itu di Instagram, kemudian saya cek barangnya, ternyata keren, ini Instagramnya ya. Aku cek-cek di Instagramnya, ternyata dia juga punya toko online, tempatnya di Tokopedia sama Shopee ya, tapi saya beli di Tokopedia guys. Oke, bagi kalian yang ingin mengetahui tentang tas River Wave, kalian silahkan cek di Instagram ya, di riverwave.id. Baik, langsung saja kita unboxing barangnya, teman-teman. Ini harus pelan-pelan karena di sini ada tasnya ya, di dalamnya. Jadi harus hati-hati, kita unboxing perlahan. Wow, dapet apa aja nih? Oke, ini dapet apa ya ini ya? 4 HP kah? Kemudian ini tasnya ya, coba kita lihat dulu. Wah, ini dia guys, barangnya guys. Ini produk lokal ya guys ya, dan di Instagramnya tertulis dia itu tahan air dan terbuat dari bahan yang sangat tebal. Wah, oke. Dapet ini ya, dapet tali. Terus kemudian di sini ada beberapa bagian. Yang ini aku juga enggak tahu fungsinya apa. Yang ini pasti untuk, ya. Yang ini pastinya untuk alam. Oke, ini pinjannya. Ini kencingnya ya. Kencingnya. Nah, seperti ini guys. Dalamnya itu seperti ini ya, kayak parasut. Kain parasut ya. Di dalamnya itu ada ini ya, guys. Ya, ada seperti logo produknya ya. Di sini ada beberapa bagian. Ini satu bagian kecil. Nampaknya ini untuk barang-barang yang lebih kecil. Dan di sini, ini bisa untuk HP ya. Kenapa saya beli yang agak besar? Karena untuk aku bawa. Biasanya aku bawa tablet ke kantor kemana. Jadi aku butuh sling bag yang agak besar. Oke. Di sini ada tempat lagi. Lumayan banyak sih ruangannya. Kalau dihitung itu. Kalau udah di sini ya. Bisa satu. Bisa dua. Tiga sama ini. Empat sama ini. Lima sama yang kecil ini. Jadi ada lima ya. Lima. Nah, ini di belakang ada lagi guys. Enam. Enam ya. Kosong. Ini gak bisa dibuka kayaknya. Ya, ini cuma variasi ya. Ini gak bisa dibuka. Bukannya bisa sih. Cuma dari sini aja. Bukan. Yang ini apa aja nih? Oh gitu ya. Bisa untuk empat HP ya kayaknya ya. Empat HP dan ID card. Ini kayaknya bonus teman-teman. Aku dapet bonus ini ya. Oke guys. Sekarang kita akan mencoba apa saja yang bakalan muat di tas ini. Kita akan mencoba memasukkan tablet. Ya. Kita masukkan tablet. Oke. Masuk ya. Masukkan lagi tablet. Satu lagi. Nah, yang ini gak. Ini kegedean guys. Jadi ini ukurannya karena 10 inch ke atas dia gak bisa masuk ya guys ya. Kalau kita buat berdiri dia masih ada lebihnya. Jadi untuk ukuran iPad 10 inch ke atas kayaknya kurang. Oke, selanjutnya kita masukkan headset ya. Masuk ya. Kita masukkan kamera. Masih muat. Masih muat guys. Seperti ini. Tapi agak gemuk gitu ya. Karena ini bukan tas kamera guys. Jadi ini paling cocok ya untuk headset dan tablet saja. Nah ini coba ya. Kita pindah ke sini. Masuk ya. Gak masuk ya. Masuknya di sini guys. Kita masukkan dompet ya. Coba kita masukkan dompet. Masuk ya yang di depan. Kita masukkan lagi. TWS. Kita masukkan lagi. Hard disk ya. Tidak masuk. Mungkin kita bisa taruh di belakang sini ya. Sudah. Oke, simple sekali teman-teman. Kita tutup dulu ya ini. Kita tutup. Kita kunci. Seperti ini teman-teman. Cocok sekali. Seperti yang saya harapkan. Kita pasang. Ini ya. Ini dari plastik ya teman-teman. Dari plastik. Kita masukkan lagi. Ini. Ini teman-teman. Seperti yang saya harapkan. Seperti ini ya. Oke. Riverwave. Sudah. Kita review. Oh iya. Untuk ini ya. Coba kita masukkan HP. Kita masukkan HP. Kita masukkan HP. Bagi ini ya. Di belakangnya. Nah. Oke. Ini yang menggunakan HP. Untuk HP ya. Oke. Mantap. Terima kasih. Sudah menonton. Review ini. Semoga. Bisa membantu kalian. Bagi kalian yang ingin mencari tas. Untuk keperluan. Produktivitas kalian. Kalian bisa. Membeli di. Riverwave.id ya. Harganya sangat murah sekali. Terjangkau ya. Dan ini produk lokal. Dan kita support produk lokal ya. Terima kasih teman-teman. Sudah menonton video ini. Tunggu konten berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye. Sub indo by broth3rmax